BAB 650 Pertarungan Luar Biasa Dewa Laut dan Raja Phoenix hendak memasuki formasi teleportasi, namun dihentikan oleh ADN Ye. Dua senior, harap tunggu. Apa yang terjadi? Baik Dewa Laut maupun Raja Phoenix sama-sama bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan ADN Ye. Dua senior aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Bisakah aku melihat pertarungan kalian? Mata ADN Ye memohon. Apakah itu Dewa Laut atau Raja Phoenix? Mereka benar-benar yang terbaik di dunia. Kekuatan yang kuat, langka di zaman kuno dan modern. Jika dapat melihat pertempuran antara dua master ini dengan mata kepala sendiri. Bagi ADN Ye, ini jelas merupakan pengalaman yang tidak akan pernah bisa didapatkan. Dewa Laut dan Raja Phoenix saling memandang semua mengangguk. Raja Phoenix menunjuk ke formasi teleportasi dan berkata, Setelah kami masuk, kamu di sini. Kamu dapat melihat adegan pertempuran kami. Kamu lihat baik-baik bagaimana aku mengalahkan makhluk laut ini. Baik. ADN Ye mengangguk penuh semangat, bahkan dia sekarang. Dia tidak bisa tetap tenang di dalam hatinya, dan mampu menyaksikan pertempuran antara dua master tingkat Dewa setengah langkah, takut hanya dia orang di zaman ini yang beruntung mendapat kesempatan inil. Ayo pergil biarkan aku melihat bagaimana kamu telah berkembang setelah bertahun-tahun. Dewa Laut juga tidak sabar. Keduanya melangkah ke formasi teleportasi, dan ADN Ye membungku dalam-dalam pada formasi teleportasi. Terlepas dari hasil hari ini, dua kekuatan puncak ini benar-benar layak untuk dihormati. Segera, dalam susunan teleportasi, layar seperti TV muncul, di layar, langit berbintang sangat luas, dan ada alam semesta yang diciptakan oleh Raja Phoenix. Tingkat Dewa memang berbeda sekali. ADN Ye menghela nafas, sebuah ruang dapat diciptakan dari udara tipis hanya dengan gerakan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Dewa Laut dan Raja Phoenix berdiri di udara. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, momentumnya sudah mengesankan. ADN Ye berpikir bahwa mungkin ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dia tidak tahu apakah suatu hari dia akan bisa melangkah ke level ini jika dia benar-benar bisa, mungkin tidak sulit baginya untuk membalas dendam. Apa ruang ini cukup? Raja Phoenix berkata dengan keras, dengan suara yang dalam bergema di alam semesta ini, benar-benar tidak sebanding dengan sosok mungil dan lucunya. Cukup! Ayo! Suara Dewa Laut selesai, dan rambut biru panjang yang tampak seperti air terjun di belakangnya menyebar dan melebar dengan liar, pada akhirnya berubah menjadi lautan luas di belakang Dewa Laut. ADN Ye tercengang. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Laut yang tak terbatas bergolak dan megah. Meskipun ADN Ye juga tahu bahwa itu bukan laut yang sebenarnya, itu hanya diubah oleh kekuatan internal Dewa Laut. Produk yang dihasilkan, tetapi penampilannya yang megah. Tidak kalah dengan lautan yang sebenarnya dengan tangan, lah menciptakan lautan dari udara tipis. Dengan kekuatan seperti itu, benar-benar layak menjadi Dewa Laut. Namun, pemandangan yang sangat mengejutkan ADN Ye ini tidak ada apa-apanya di mata Raja Phoenix, karena dia tahu betul bahwa bagi Dewa Laut, itu hanya biasa, dan itu tidak berarti apa-apa, hal yang lebih mengejutkan belum muncul. Suara Phoenix yang keras dan tajam tiba-tiba terdengar, seolah-olah menembus seluruh alam semesta, dan sepasang sayap Phoenix merah api setinggi ribuan kaki mekar di belakang Raja Phoenix, dan setiap pertemuan di sayap bermekaran. Dengan cahaya keemasan, sayap Naga ADN Ye tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal momentum. Melihat sayap Phoenix di belakang Raja Phoenix, mata Dewa Laut sedikit meri ipit. Jika dia ingin menilai seberapa besar kekuatan Raja Phoenix telah tumbuh, dia tidak perlu bergantung pada hal lain, lihat saja perubahan pada sayap Phoenix Raja Phoenix baiklah, dan sekarang, Dewa Laut dapat melihat bahwa sayap Phoenix Raja Phoenix memang agak berbeda dari sebelumnya. Artinya, Raja Phoenix tidak membual. Dalam beberapa tahun terakhir, dia benar-benar tidak membuang-buang waktu. Raja Phoenix, menurutku, kita tidak perlu bersusah payah bertarung. Satu jurus untuk menentukan hasilnya, bagaimana? Kata Dewa Laut dengan keras mesiopun kloning jiwanya kuat, durasinya bisa sangat lama, jadi pertempuran sengit jangka panjang sangat merugikannya. Faktanya, pertempurannya dengan Raja Phoenix, satu jurus, sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Baiklah. Raja Phoenix setuju, dan kemudian, tubuhnya mulai menyalakan api yang mengamuk, menelan tubuh pendeknya sepenuhnya, api terus membesar, dan akhirnya, berubah menjadi bentuk burung Phoenix nyata. Pada saat ini Raja Phoenix telah benar-benar berubah menjadi Phoenix api emas, yang besar dan kuat, dan tidak lebih lemah dari Dewa Laut, yang menentangnya. Bahkan jika dipisahkan oleh ruang, Adenye bahkan dapat merasakan momentum yang bergejolat di sana. Untuk dapat melihat pemandangan seperti itu dengan matanya sendiri, Adenye merasa bahwa dia benar-benar beruntung. Melihat gerak-gerik Raja Phoenix, Dewa Laut tidak berani mengabaikannya. Dengan lambalan tangannya, laut di belakangnya bergelora dengan gila-gilaan. Ombak yang tak berujung itu perlahan memadat. Pada Ahimya, itu berubah menjadi besar Ahimya beriak kerang raksasa yang bergerak saling berhadapan melawan api emas dan burung Phoenix di sisi yang berlawanan. Kicau Phoenix yang keras dan menusuk terdengar lagi, dan Phoenix api setinggi seribu kaki yang ditransformasikan oleh Raja Phoenix juga bergegas menuju Dewa Laut. Tepatnya, itu adalah kerang raksasa buatan Dewa Laut, nafas yang menembus langit. Ruang bergetar, jelas bahwa langkah Raja Phoenix dan Dewa Laut menggunakan kekuatan penuh mereka dan tidak memegang tangan mereka sama sekali. Gelombang Laut Suara megah Dewa Laut bergerna di alam semesta, dan di antara kerang raksasa, ada juga kekuatan hisap yang sangat besar, seolah-olah bahkan langit yang penuh bintang akan tersedot ke dalamnya, dan Raja Phoenix tidak memiliki banyak sama sekali. Tubuh besar langsung menuju kerang raksasa, dan akhirnya bergegas ke kerang raksasa dan membuka mulutnya di langit. Kerang raksasa perlahan-lahan bergerak mendekat, seolah-olah mereka telah sepenuhnya menelan Phoenix Emas. Namun, di cangkang begelombang biru laut, gelombang merah menyala terus-menerus mengalir keluar. Jelas, kerang raksasa dan Phoenix Emas sedang bertarung. Aden Yeh menyaksikan adegan mengerikan itu tanpa berkedip dia bahkan tidak berkedip, karena dia takut melewatkan adegan apapun. Dapat dikatakan bahwa setiap serangan Dewa Laut dan Raja Phoenix, dan bahkan setiap gerakan kekuatan internal. Cara melakukannya hal-hal adalah pengalaman berharga yang layak dipelajarinya. Di jalan masa depannya, pengalaman ini pasti akan memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Bab 651 Keputusan Raja Phoenix Bam-bam-bam! Tabrakan di luar angkasa, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Sekarang situasinya sudah jelas Raja Phoenix inkarnasi menjadi Phoenix Emas. Ingin keluar dari kendali kerang raksasa dan Dewa Laut ingin menjebak Raja Phoenix di dalam, menurut situasi sekarang. Aden tidak bisa melihatnya, sisi mana yang lebih kuat. Kerang raksasa gemetar kuat di atas udara, permukannya mengeluarkan. Cahaya merah keemasan yang terkadang kuat terkadang lemah. Tampaknya sekarang Dewa Laut dan Raja Phoenix sedang berusaha bertarung formasi meskipun kerang raksasa yang dibuat Dewa Laut telah menelan Raja Phoenix, tapi kemenangan yang sebenarnya, masih susah ditebak. Meskipun dipisahkan oleh ruang, tapi Aden dapat merasakan fluktuasi kekuatan internal dua pendekar ada perubahan, dia dengan teliti merasakan ritme kekuatan internal ini, dia sudah dari peperangan Raja Phoenix dan Dewa Laut kali ini, mempelajari banyak hal yang tidak pernah dia ketahui. Tidak tahu tabrakan ini berlangsung berapa lama, tapi akhirnya Aden melihat permukaan kerang raksasa yang memunculkan cahaya merah keemasan telah hilang dan kerang raksasa yang baru saja bergemetar kuat, juga telah tenang Aden merasakan, kemenangan dan kekalahan ini telah diketahui. Pemenangnya adalah Dewa Laut. Tapi, ketika Aden mengira semua ini telah berakhir, dia malah melihat ekspresi Dewa Laut masih tegang dan transmisi kekuatan internalnya belum berhenti. Aden tidak mengerti, apa yang belum berakhir. Tidak lama kenyataan memberi Aden jawaban, permukaan kerang besar tiba-tiba memancarkan sinar yang menusuk mata, lalu terdengar suara keras, ternyata kerang raksasa itu tiba-tiba meledak di udara, juga berubah menjadi percikan air dan Phoenix emas yang ditelannya, juga tidak ada jejak setelah meledak. Bam! Aden merasakan getaran yang dari layar di depannya, meskipun tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia memilih secara tidak sadar untuk mundur, tidak lama dua sosok muncul kembali di makam, tidak diragukan lagi, itu adalah Dewa Laut dan Raja Phoenix. Sekarang, Dewa Laut dan Raja Phoenix telah kembali ke wujud semula, Dewa Laut baik-baik saja. Sekarang Aden ulang mengamati pria tua yang pendek ini, perbedaan terlalu jauh. Namun, Aden memperhatikan mata Dewa Laut dan Raja Phoenix sedikit pucat, tampaknya konfrontasi barusan, meskipun mereka yang hebat, juga akan mengurangi banyak energi. Konfrontasi telah berakhir, tapi Aden tidak tahu bagaimana menghitung, juga tidak berani asal bertanya, tapi sesuai dengan penilaian Aden sendiri, harusnya seril. Bagus! Kamu benar-benar telah meningkat. Ini pertama kalinya kamu menghancurkan laut dan sungai ku, kata Dewa Laut dan tertawa. Dia sudah lama tidak memiliki perasaan bertarung yang nyaman seperti ini kali ini, benar-benar puas. Hanya saja pergorbanan terlalu besar perasaan Raja Phoenix sebenarnya sama dengan Dewa Laut. Sekarang di dunia ini, selain Dewa Laut, mungkin tidak ada orang yang bisa memaksa dia untuk bertarung. Orang-orang yang datang ke makam kuno dalam beberapa tahun terakhir ini, juga tidak ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Baik! Sudah bertarung dan sedikit warisanmu itu seharusnya sudah bisa diwariskan. Kata Dewa Laut. Apa? Kamu tidak menang dari Kul, Raja Phoenix berekspreri tidak menyerah, dia memperbolehkan Dewa Laut mewakili Aden konfrontasi, sudah melakukan pengecualian, tapi sekarang Dewa Laut tidak menang darinya. Setelah mendengar kata Raja Phoenix, Aden yang disamping menjadi panik jika Raja Phoenix tidak mengakui di saat ini, maka dia benar-benar gawati dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Raja Phoenix, Aden merasa meski dia berlatih di sini selama 100 tahun, dia tidak bisa menjadi lawannya tetapi setelah dipikir teliti, ini tidak termasuk mengelak. Bagaimanapun Dewa Laut tidak termasuk menang. Sudahlah. Sudah cukup, dengan aturan yang kamu buat ini, warisanmu akhirnya akan hancur di makan ini. Mengapa tidak meninggalkannya untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang? Kamu ingin berkonfrontasi? Aku sudah menemanimu, cukup sampai sini saja bujukan Dewa Laut, dia tahu bahwa di dunia ini, tidak ada orang yang bisa menjadi lawan Raja Phoenix. Bahkan jika ada, orang seperti itu, juga tidak perlu warisan dari Raja Phoenix. Raja Phoenix terdiam, seharusnya sedang memikirkan usul Dewa Laut. Sekarang, yang paling gugup adalah Aden dia sangat khawatir, jika Raja Phoenix menolak, maka dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, pada akhirnya, Raja Phoenix menganggupkan kepala dan berkata, baik. Jika seperti ini, maka aku tidak bersikeras lagil anak muda, aku akan menyerahkan warisanku dan wawasan latihanku yang bertahun-tahun kepadamu. Setelah mendengar kata Raja Phoenix, Aden seolah-olah tidak bisa mempercayainya, kemudian bergegas berubah menjadi ekspresi senang, dia lekas berhormat kepada Dewa Laut dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih atas bantuanmu senior. Ai-ai-ai-ail kamu berterima kasih pada siapa? Itu adalah warisanku. Untuk apa kamu berterima kasih pada Dewa Laut ini? Raja Phoenix sedikit tidak senang, Aden benar-benar tidak pandai bicara, apa dia tidak bisa melihat saat ini harus menyanjung siapa? Meskipun Aden sedikit canggung, tapi tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu, pendekar seperti Raja Phoenix, tidak akan peduli terhadap hal ini, kata tadi hanya bercanda sajal. Baik, berikutnya adalah urusan kalian, tugasku termasuk selesai secara sempurna, sekarang sudah boleh pergi. Kata Dewa Laut dengan tawa, tampaknya dia sangat puas dengan hasil ini, dia dapat melihat bakat Aden. Adanya warisan Raja Phoenix, mungkin akan ada sekali perubahan sebagai pendekar tetua yang telah meninggal, dia juga berharap bisa melihat orang-orang berbakat dari generasi ke generasi dan masing-masing memimpin selama ratusan tahun. Apa kamu mau pergi? Raja Phoenix mengerutkan dahi, Aden dari nada bicara Raja Phoenix mendengarkan rasa tidak rela, teman lama yang tak berjumpa lama bersatu kembali, mungkin sekarang Aden belum mengerti perasaan ini, tapi dia bisa memastikan perasaan ini pasti sangat dalam. Kamu harusnya tahu, kondisiku sekarang, hanyalah sebuah roh, sekarang energi yang kuberi dalam tubuh ini akan selesai digunakan, juga sudah waktunya menghilang. Dalam nada bicara Dewa Laut ada rasa sedih, sebenarnya dia sangat senang hari ini, bisa diribuan tahu kemudian bertemu dengan teman lamanya lagi. Kesenangan ini tidak bisa disampaikan dengan kata, meskipun tidak rela, sudah waktunya pergi, siapa saja tidak bisa merubahnya. Tidak peduli seberapa hebat mereka dulunya, sekarang sudah menjadi orang meninggal. Masih bisa berdiri di sini bicara, merupakan hadiah dari Tuhan, bagaimana mereka berani meminta terlalu banyak. Bab 652 Kesedihan Dari Teman Lama Kali ini kamu pergi tidak tahu berapa lama lagi baru bisa bertemul tatapan sedih Raja Phoenix menyatakan isi hatinya, dia tahu setelah roh Dewa Laut menghilang, mungkin mereka selamanya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Kenapa Karnu? Waktu itu aku meninggal, juga tidak melihatmu begitu sedih. Kata Dewa Laut dengan tawa, sebenarnya dalam hati lebih sedih dari Raja Phoenix, tapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya seperti Raja Phoenix. Siapa yang sedih? Aku hanya sakit kepala karena kelaknya tidak bisa memberimu pelajaran lagi. Raja Phoenix menolehkan kepala, juga tidak bersedia mengakui. Melihat pertemanan Raja Phoenix dan Dewa Laut, Aden merasa sedikit tidak rela, jadi tidak tahan untuk berkata, Senior Dewa Laut, mengapa kamu tidak menggunakan cara seperti Senior Raja Phoenix untuk terus hidup? Dewa Laut mengerti maksud Aden, tapi dia menggelengkan kepala dan berkata, Anak, ingatlah arti dari kehidupan bukan panjang atau pendek. Aku sudah hidup ratusan tahun, juga sudah cukup untuk hidup, daripada seperti burung kecil ini bersembunyi di sini selama ribuan atau puluh ribu tahun, juga tidak bisa melihat matahari, aku lebih baik menggunakan kekuatan terakhirku meninggalkan sedikit pelindungan untuk generasi muda, bukankah ini lebih baik? Tapi, jika kamu menaruh jiwamu di dalam Poseidon, bukankah lebih mudah melindungi keamanan mereka? Aden tidak mengerti. Hehel, Dewa Laut tertawa, kamu tanya pada burung kecil ini, selain makan ini, dia bisa pergi ke mana? Benar, menggunakan cara ini, orang-orang yang bertingkat seperti kami bisa mendapatkan kehidupan kekal, tidak akan mati, tapi kita selamanya tidak bisa melihat matahari, jadi, jika dengan cara ini hidup, apa ada artinya? Aku berbeda dengan burung kecil ini, dia tidak perlu mengkhawatirkan apa saja, ingin bagaimana, juga bebas. Tapi aku perlu memikirkan Poseidon, daripada hidup seperti itu, aku lebih baik memberi sedikit pelindungan pada generasi muda, termasuk kematian ini berartil. Meskipun Aden tidak mengatakan, tapi dia bisa merasakan tingkat spiritual lebih tinggi dari Raja Phoenix, bagaimanapun Kerajaan Pasir menganggapnya sebagai kepercayaan, tapi dia tidak bisa memberi bantuan pada Kerajaan Pasir meskipun Raja Phoenix tidak ada kewajiban itu, tapi jika dibandingkan, Dewa Laut tentu saja terlihat lebih mulia. Dewa Laut seolah-olah mengetahui pemikiran Aden, jadi berkata, kamu salah paham, sebenarnya Kerajaan Pasir dan Burung Kecil tidak memiliki kaitan langsung. Jika dikatakan secara ketat, dengan putranya selaku Raja Phoenix berikutnya ada kaitan, jadi dia tentu saja tidak perlu sepertiku melakukan pengorbanan ini. Setelah mendengar penjelasan Dewa Laut, Aden juga mengerti, pada saat yang sama juga mengerti perbuatan Raja Phoenix, tapi hubungan macam apa yang ada antara Raja Phoenix dan Kerajaan Pasir. Aden merasa, mungkin harus dipertanyakan nanti, baru tahu. Apa aku perlu membantumu menjelaskan? Raja Phoenix membereng Dewa Laut, merasa dia benar-benar berlebihan. Apa kamu kira aku karenamu? Aku karena anak ini, nanti dia akan menerima warisanmu, maka kamu dan dia tidak boleh memiliki kebencian apa saja, anak kamu ingat, jika kamu menerima warisan dia, maka dia adalah gurumu, kolaknya jika kamu benar-benar menjadi pendekar puncak di dunia ini, jangan lupa membesuknya, kamu lihat setiap harinya begitu santai. Kata Dewa Laut, dia juga tahu Raja Phoenix sudah ribuan tahun di makam kuno ini, bahkan keturunannya telah mati empat generasi, kesepian dia tidak bisa dipahami orang lain. Sekarang ada seorang murid, mungkin ini adalah keberuntungan Raja Phoenix. Baiki, Aden tentu saja memahami kebenaran ini, tapi dibandingkan ini, dia perlu berterima kasih kepada Dewa Laut, jika bukan kemunculan Dewa Luat hari ini, mungkin dia akan sama seperti tengkorak putih itu, selamanya akan terjebak dalam makam kuno dan tidak bisa melihat matahari. Baik, Dewa Laut dengan puas menganggupkan kepala, lalu mengalihkan matanya ke dinding makam, setelah Aden masuk, dia menyadari dia tidak mengerti tulisan itu. Apa ini? Dewa Luat berjalan ke sana, menggunakan tangan meraba tulisan itu dan dengan bingung bertanya Aden tidak menyangka bahwa Dewa Laut juga tidak mengenal tulisan ini. Raja Phoenix menjelaskan, semua ini adalah wawasan aku tentang tingkat Dewa selama ribuan tahun, ini dicatat dengan simbol yang aku mengerti, sebenarnya aku selalu merasa aku sudah menyentuh penghalang tingkat Dewa, tapi tidak ada cara menerobosnya. Saat kamu masih muda, kamu juga suka menggunakan simbol ini, siapa yang mengerti? Wawasan ini kamu juga serahkan pada anak inil mungkin berguna untuk dia. Kata Dewa Laut, sekarang dia tidak ada pemikiran apapun tentang tingkat, tapi dia berharap dunia ini bika muncul pendekar tingkat Dewa yang sesungguhnya dan mengubah sejarah dunia praktisil. Menurutmu anak ini ada kesempatan untuk menerobos tingkai Dewa? Raja Phoenix sedikit terkejut, dia melihat ke arah Aden, memang dari tubuh Aden bisa melihat peluang dan kualitas yang bagus, semua ini cukup mendukung Aden menjadi pendekar yang terkenal di satu daerah, tapi tingkat Dewa adalah tingkat yang belum pernah dicapai. Dari zaman kuno sampai sekarang telah ribuan tahun, tapi dunia ini tidak pernah muncul pendekar tingkat Dewa, mungkin aku dan kamu tidak ada kesempatan ini, tapi kita harus berusaha menciptakan peluang untuk generasi mudal kata Dewa Laut, dia tidak pernah menyentuh tingkat Dewa yang berada di dalam legenda, jadi tidak berani asal bicara. Tapi dia bersedia menciptakan kesempatan terbaik untuk Aden. Namun jalan berikutnya, Aden sendiri harus jalanin. Baik, aku juga ingin melihat pendekar tingkat Dewa yang sesungguhnya seberapa hebat. Aden yang di samping menelan ludah, tekanan ini baginya benar-benar besar. Sekarang konsepnya terhadap tingkat peri benar-benar asing, apalagi terhadap tingkat Dewa yang lebih tinggi dari tingkat peri, jujur saja Aden yang sekarang, tidak berani memikirkan itu. Dewa Laut menundukkan kepala, melihat rohnya yang sedikit seperti ilusi, dia tahu bahwa sudah waktunya dia pergi. Burung kecil, jagalah diri dengan baik. Aku sudah mau pergi, jika kamu bisa berhasil menerobos tingkat Dewa mungkin kamu akan memiliki hari untuk melihat matahari lagi. Semoga kamu berhasil. Dalam perkataan Dewa Laut ini, ada rasa tidak rela, bagaimanapun mereka adalah teman yang lama, sampai saat ini, tidak ada yang merasa tidak sedih. Cepat pergi. Raja Phoenix berbalik badan, membelakangi Dewa Laut, seperti tidak peduli, Aden merasa terharu terhadap perasaan antara dua pendekar kuno ini. Dewa Laut berbalik melihat Aden dan berkata, Anak, aku bisa melihat bahwa kamu memiliki masa depan yang tak terukur. Mungkin suatu hari, kamu bisa mengejar jejak kami, bahkan melampaui kami. Sampai saat itu, jangan lupa dengan hal yang kamu janjikan padaku.